Pada konten kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara anakan burung gereja agar mau makan sendiri atau makan for halus seperti pada contoh video berikut Sebelum kita mulai langkah baiknya kita berbagi subscribe ya karena subscribe anda semangat buat saya Dan janganlah berhenti untuk membagikan ilmu karena ilmu ini sangat berguna bagi penerus kita Jangan terlalu dipendem nanti malah bosok ilmu ini Bagi yang sudah menyaksikan perkembangan si burger saya Ini pas video pertama kali datang oleh Rodok Giraspol disini ya bosku Disini saya beli KTP nya masih diloloh pakai tangan Dan ini perkembangan si burger setelah 4 hari nginep di rumah saya Nanti akan saya bagikan tips biar si burger mau makan for sendiri ya Tentunya pasti ada tahapan sendirinya Untuk tips yang pertama yaitu sebisa mungkin kalau kita memilih si burger Carilah burger yang respon tolongnya lebih cepat dan agresif Tips yang kedua carilah burger yang agak besar dibandingkan temannya Untuk tips yang kedua sebisa mungkin minimal usia anakan burger 3 minggu Selebihnya bisa kita otak-atik bisa dengan settingan lapar Nanti si burger juga akan terbiasa Untuk proses adaptasi hingga dia mau respon di loloh Membutuhkan waktu maksimal 1 hari Mungkin untuk lebih cepatnya bisa kita Percepat dengan proses terapi lapar Yang kedua bisa kita jauhkan sementara dari Keramaian ataupun burung lain Itu sih kalau saya Setelah si burung merasa sudah nyaman terhadap lolohan tangan kita Barulah kita ajari untuk makan fur lewat cepuk Itu tujuannya biar si burger akan mandiri untuk kedepannya Proses mau makan lewat cepuk cukup mudah Kita juga tegelah silai Dibiasakan untuk terapi lapar Nanti pasti kalau dia lapar Akan menuju ke sumber makanan Untuk proses menuju ke sumber makanan disini bisa kita pancing Untuk gumpalan fur tadi bisa kita taruh di pojok-pojokan Dan di atas cepuk nanti akan ditotol Lalu ini adalah tingkat keberhasilan yang terakhir Si anakan burger sudah mau makan fur halus di cepuk Ini bisa kita lihat sangat alhat Untuk proses mau makan sendiri membutuhkan waktu 10 hari kalau saya Yang penting sih ditelatkan dulu Untuk model pelangkeringan disini sebisa mungkin dikasih satu pelangkeringan saja Nanti biar si burung tidak banyak gerak Intinya dari proses mau mandiri Sebisa mungkin kita tegel untuk menjadikan si burungnya lapar Kalau burung lapar pasti juga tahu tempatnya dan pasti akan dimakan ya bosku Oke itu tadi perkembangan dari anakan burger yang mau makan fur halus sendiri Saksikan perkembangan si burger kedepannya Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Thank you Jangan lupa subscribe, like, dan share ya